Intro Baru saja petugas kebersihan dari DLH Tarakan melakukan pengangkutan sampah di wilayah Gunung Selatan pada selasa pagi. Namun pada sore harinya seorang warga Tarakan tertangkap tangan akan membuang sampah di Gunung Selatan. Setelah dilakukan upaya pembersihan di wilayah Gunung Selatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tarakan, seorang warga justru kembali tertangkap tangan sedang membuang sampah di wilayah Gunung Selatan. Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamung Praja, Mezak mengungkapkan, jika oknum warga yang membuang sampah di wilayah Gunung Selatan ini dengan menggunakan pick up dan tertangkap tangan oleh petugas Satpol PP Tarakan yang sedang berpatroli di kawasan itu. Mezak menjelaskan, jika di kawasan Gunung Selatan sudah jelas merupakan wilayah hutan lindung, di mana kawasan itu juga telah dipasang pelang pemberitahuan. Namun kawasan ini tetap dikuasai oleh masyarakat dengan membakar kawasan ini, menebang pohon, hingga pada membuang sampah di kawasan ini. Terkait diamankannya satu oknum warga yang akan membuang sampah berupa ampas bangunan di kawasan Gunung Selatan ini. Ternyata pelaku bukanlah warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung ini, melainkan warga Jalan Pelamboyan Keluran Karanganyar. Pelaku nantinya akan diberikan sanksi berupa denda uang maksimal 5 juta rupiah atau kurungan selama 3 bulan. Seperti itu, tapi tetap salah, dalam artian memang sampah tidak dapat dibuang di sembarang tempat. Jadi memang untuk ke depan, kalau kami temukan, kami pasti dikirim. Mezak menambahkan, Dinas Lingkungan Hidup telah bekerja sama dengan pihak terkait persoalan ini, Satpol PP sebagai penindak dan pemberi sanksi telah mengutus personelnya untuk terus melakukan penjagaan dan investigasi terkait masyarakat yang membuang sampah di lokasi ini.